Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1043 Saudaraku, kamu adalah kepala keluarga Fang, jadi tolong katakan sesuatu. Setelah melampiaskan amarahnya beberapa saat, mata semua orang di keluarga Fang akhirnya tertuju pada Fang Wensheng yang selama ini diam. Saya mengatakan sesuatu? Apa yang bisa saya katakan? Merasakan pandangan semua orang, Fang Wensheng merasakan sedikit kepahitan di hatinya. Fang Wensheng benar-benar tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia tidak bisa melakukannya jika dia ingin mengaku secara langsung di depan begitu banyak anak dari keluarga Fang, tetapi jika dia ingin mengikuti emosi semua orang, mencelak keluarga situ bersama-sama, dan memobilisasi semua orang untuk melawan keluarga situ, dia akan melakukan hal yang sama, tidak ada keberanian. Orang tua itu sangat lega melihat bahwa setiap orang memiliki begitu banyak tulang punggung hari ini. Seperti inilah seharusnya anak-anak dari keluarga Fang. Tepat ketika Fang Wensheng pahit dan tidak dapat berbicara, sebuah suara tua terdengar, orang tua, saya merasa bahwa darah telah dinyalakan oleh semua orang saat ini. Saya pikir semua orang berkata selamat, kali ini, keluarga situ juga menindas orang. Banyak, kami tidak tahan, belum lagi kamu, bahkan orang tua ini, aku tidak tahan. Setiap anak dari keluarga Fang harus meniru pria itu dan membunuh keluarga situ bersama dengan lelaki tua itu. Tulang tua lelaki tua itu akan dibuang. Selama ini, dia sangat pendiam. Setelah kejadian ini, dia selalu diam. Dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Tuan Han, yang telah menunjukkan sikap apapun, berdiri dengan ekspresi antusias dan berjalan menuju semua murid dari keluarga Fang berkata. Dia memandangi anak-anak keluarga Fang itu dengan ekspresi lega di matanya dan pada saat yang sama ada sedikit kegembiraan. Pak Han? Melihat Tuan Han yang tiba-tiba berdiri, Fang Wensheng tidak dapat menahan keterkejutannya. Setelah tertegun sejenak, hatinya langsung menjadi cemas kembali. Masalah macam apa yang dibuat Tuan Han saat ini? Membawa anak-anak keluarga Fang untuk langsung membunuh keluarga situ? Bukankah ini menyalakan lampu di jamban dan mencari kotoran? Apakah pintu emas itu begitu mudah dibuka? Selain itu, jika Tuan Han benar-benar melakukan ini, bukankah itu hanya memberi kesempatan kepada keluarga situ untuk melakukan sesuatu? Fang Wensheng ingin membujuk Han Lao hampir secara tidak sadar. Tapi sebelum dia membuka mulutnya, tatapan penatuan telah beralih kepadanya, Tuan, kali ini keluarga Fang menderita penghinaan yang begitu besar. Kami tidak dapat menanggungnya apapun yang terjadi, tolong beri orang tua ini kesempatan, timpin anak-anak keluarga Fang ke rumah situ untuk mencari keadilan. Penatua Tuan Muda adalah apa yang digunakan penatuan untuk memanggil Fang Wensheng. Meskipun Fang Wensheng telah mewarisi posisi patriark, penatuan masih menggunakan alamat ini sepanjang waktu. Pak Han, apakah ini nyata? Fang Wensheng memandang Tuan Han dengan wajah serius, dan ekspresi wajahnya benar-benar terpana. Apakah Tuan Han benar-benar bingung dengan kelakuan situ Tian kali ini? Han Tua Fang Wensheng menunjukkan ekspresi cemas, berpikir cepat dalam benaknya bagaimana membujuk Tuan Han. Han Tua bingung karena marah, tetapi dia tidak bingung. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan Han Tua melakukan ini. Sebelum Fang Wensheng memikirkan cara untuk membujuknya, pria parubaya yang berdiri di sebelahnya sudah berbicara terlebih dahulu. Itu. Tuan Han, berhentilah bercanda. Fang Wendong, anak kedua dari keluarga Fang, tertawa kering, saya pikir lebih baik bagi kita untuk tenang tentang masalah ini. Keluarga Situ benar-benar terlalu banyak menipu orang kali ini, tetapi keluarga Fang kita sekarang adalah hari ini berbeda dari masa lalu, dan dalam situasi saat ini, jika kita benar-benar ingin menghadapi keluarga Situ secara langsung, saya khawatir itu bukan cara yang tepat. Langsung membunuh keluarga Situ? Benar-benar lelucon. Meskipun hidup mereka tidak lembab seperti sebelumnya, mereka hampir tidak dapat bertahan hidup, dan mereka belum mencapai titik di mana mereka tidak dapat memikirkannya dan ingin bunuh diri. Meskipun saya dihina oleh keluarga Situ, diejek dan dipandang rendah oleh orang lain, saya merasa sedikit sedih dan marah di hati saya, tetapi ada pepatah mengatakan lebih baik mati daripada hidup. Terlebih lagi, jika Anda langsung membunuh keluarga Situ, Anda bahkan mungkin tidak mendapatkan kematian yang baik. Ya, Tuan Han, saya setuju dengan pendapat saudara kedua, dan saya juga berpikir bahwa kita harus tenang tentang masalah ini. Jika benar-benar sulit untuk melawan keluarga Situ, kami akan membantu. Tidak masalah jika Anda sudah tua, paling buruk itu adalah kata mati, tetapi orang-orang muda ini masih muda, dan mereka masih memiliki masa depan. Wanita lain yang lebih muda menimpali. Dia berbicara sedikit lebih artistik daripada Fang Wendong, tidak hanya mengungkapkan arti tidak ingin pergi, tetapi juga mendirikan gapura peringatan untuk dirinya sendiri. Saya tidak takut mati, saya memikirkan anak muda dari keluarga Fang. Ya, Tuan Han, begitu Anda tua, Anda harus berada di usia kebahagiaan. Masalah seperti ini, kita harus menyerahkannya kepada anak muda kita untuk menanganinya. Selain itu, Anda terluka atau tidak? Apakah Anda oke? Yang lain juga menjadi tenang, dan masing-masing mulai membujuk mereka. Beberapa dari mereka berdiri pada sudut yang sama dengan Fang Wendong dan yang lainnya, dan beberapa mencoba membujuk dari sudut pandang Tuan Han. Ambil senjata dan bunuh keluarga Situ dengan orang tua Fang? Ini bukan lelucon. Jika Tuan Han benar-benar diizinkan melakukan ini, bukankah mereka semua harus mati? Mereka marah pada keluarga Situ, tapi mereka belum bosan hidup. Mendengarkan perkataan orang-orang ini yang terus membujuk Tuan Han dari berbagai sudut, Fang Wendong, kepala keluarga Fang, merasa seperti sebotol rempah terbalik di dalam hatinya, dan dia tidak tahu seperti apa rasanya. Orang-orang ini semua tenang dan berhenti memaksanya pergi ke keluarga Situ untuk mendapatkan keadilan dengan wajah marah. Mereka juga membantunya membujuk Tuan Han yang secara alami menyelesaikan masalahnya. Tapi melihat orang-orang ini dengan cemas membujuk Tuan Han dengan berbagai alasan, dia tidak bisa bahagia sama sekali, dan merasa tidak nyaman tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Apakah ini tulang punggung anak-anak keluarga Fang? Apakah ini masa depan keluarga Fang? Lupakan saudara laki-laki dan perempuannya, gorengan tua ini terbiasa menikmati berkah, dan seiring bertambahnya usia, ujung dan sudutnya telah lama terkikis, dan tidak ada yang bisa dikatakan tentang kurangnya tulang punggung dan keberanian. Tapi keponakan muda keluarga Fang itu sangat tidak berdaya. Ini agak tidak nyaman. Dan tepat ketika Fang Wenzeng merasakan segala macam perasaan di dalam hatinya, Tuan Han berbicara lagi. Apa yang dikatakan semua orang sangat masuk akal. Demi situasi keseluruhan keluarga Fang, kita seharusnya tidak terlalu impulsif, tapi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mari kita bicarakan. Bagaimana cara menghadapinya? Penatuan tampak sangat tersentuh oleh kata-kata anak-anak keluarga Fang ini, dan ekspresi gelisah di wajahnya menjadi tenang kembali. Fang Wenzeng melirik Tuan Han dengan tatapan rumit di matanya. Jika dia masih tidak mengerti bahwa Tuan Han sengaja menggunakan metode agresif untuk menyelamatkannya sekarang, dia akan terlalu bodoh. Hanya, apakah Tuan Han tahu bahwa anak-anak dari keluarga Fang semuanya begitu tak tertahankan? Bab 1044 Melihat bahwa Tuan Han akhirnya dibujuk, dan untuk sementara melepaskan gagasan untuk membawa mereka langsung ke rumah situ, semua anak dari keluarga Fang menghela nafas lega. Selama mereka tidak membawa mereka ke rumah situ, hal lain mudah dikatakan. Yah, kurasa kita hanya bisa menahannya untuk saat ini. Itu adalah Fang Wendong yang berbicara lebih dulu, seperti kata pepatah, jika Anda menjaga perbukitan hijau, Anda tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Mari kita tahan bau mulut untuk saat ini, dan tumbuh kesempatan. Di masa depan untuk membersihkan rumah situ dengan parah. Kakak kedua benar. Tujuan mencabut tinjumu adalah untuk membuatnya lebih kuat saat kamu memukulnya. Toleransi sementara kita juga untuk tujuan memukul balik lebih baik di masa depan. Semua orang langsung setuju. Semua orang berbicara dengan sangat serius, dan tampaknya mereka benar-benar berencana untuk menelepon kembali di masa mendatang, tetapi tidak diketahui apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan seberapa besar keyakinan mereka pada kata-kata mereka sendiri. Saya pikir, selain menahan diri untuk saat ini, bukankah lebih baik meminta maaf kepada keluarga situ dan mengungkapkan sikap kita? Ketika semua orang setuju untuk menanggungnya untuk saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Begitu suara itu terdengar, Tuan Han yang tadinya tetap tenang dan memasang wajah tenang, akhirnya mengubah wajahnya menjadi jelek. Orang-orang tak bertulang ini sama sekali tidak memiliki keberanian dan nyali untuk melawan keluarga situ, dan mereka hanya membuat segala macam alasan dia menanggung semuanya, tapi sekarang, seseorang benar-benar melamar ingin berinisiatif untuk meminta maaf kepada keluarga situ? Ini sudah melampaui batas toleransinya. Jika keluarga Fang benar-benar melakukan itu, itu bukan tulang lunak, tapi bukan tulang. Di masa depan, ketika dia berada di bawah sembilan mata air, wajah apa yang akan dia hadapi untuk saudara Fang? Sudut mulut Fang Wenzeng berkedut, dan wajahnya menjadi jelek. Bahkan dia, patriark yang sangat tak tertahankan, tidak tahan lagi dengan ucapan orang ini. Tidak peduli seberapa down and out keluarga Fang, tidak peduli seberapa sulitnya, itu tetap keluarga Fang. Bagaimana dia bisa melakukan hal yang tidak tahu malu dan memalukan seperti itu? Wajahnya menjadi dingin, dan dia hendak menegur orang yang berbicara, tetapi sebelum dia sempat berbicara, seseorang telah berbicara. Saya pikir itu masuk akal. Kali ini, keluarga situ tiba-tiba mundur dan sengaja menginjak kami. Selain demi wajah keluarga situ mereka, niatnya jelas tidak sederhana. Mungkin memang disengaja. Jika kita ingin mencari alasan untuk berurusan dengan keluarga Fang kami, jika kami mengambil inisiatif untuk meminta maaf sekarang, itu sama dengan memblokir alasan mereka. Selain itu, kami tetap menahannya, dan tidak peduli terlalu banyak bicara. Maaf. Fang Wendong menganggup. Kakak kedua benar, aku sangat setuju. Setelah kata, kata Fang Wendong jatuh. Seseorang segera menggema, ayah saya mengatakan sebelumnya bahwa kita harus melakukan hal-hal yang ekstrim. Aku juga setuju dengan pendapat paman kedua. Semua orang juga berbicara setuju. Mereka yang awalnya tidak setuju, setelah mendengarkan analisis Fang Wendong dan mendengar bahwa keluarga situ mungkin menemukan alasan untuk berurusan dengan keluarga Fang, mereka semua setuju. Ketakutan akan keluarga situ telah merasuk ke dalam tulang mereka masing-masing. Selama itu bisa mencegah keluarga situ menyerang keluarga lawan, selama mereka bisa mempertahankan kehidupan dan keadaan mereka saat ini, tidak masalah apa yang terjadi. Adapun integritas, integritas, tulang punggung keluarga Fang, DLL, seberapa penting mempertahankan kehidupan sejahtera mereka saat ini. Melihat ekspresi anak-anak keluarga Fang dan mendengarkan kata-kata mereka yang bergema, Tuan Han merasa bahwa seluruh tubuh dan pikirannya mulai menjadi dingin. Dia yang akan berbicara benar, benar berhenti berbicara, pikirnya. Ada keheningan yang mematikan di hatinya sesaat, dan dia benar-benar kehilangan minat dan mood untuk berbicara. Ekspresi kesedihan melintas di matanya. Di dalam hatinya, dia sangat tidak layak untuk kakak laki-lakinya. Saat itu, Brother Fang mencoba segalanya, bahkan hampir mempertaruhkan nyawanya sendiri, untuk menciptakan dunia bagi keluarga Fang dan mendapatkan pijakan yang kokoh di barat daya, tetapi sekarang, sudah berapa lama Brother Fang berada di barat? Keluarga Fang telah jatuh ke level ini. Anak-anak dan cucu-cucu yang sangat dicintai oleh saudara Fang sebelum kematiannya semuanya sangat tidak layak. Fang Winseng tidak menyangka orang-orang ini begitu tak tertahankan dan tidak berdaya. Meskipun Fang Winseng juga mengkhawatirkan keluarga Situ dan takut mati, dia masih mempertahankan jejak integritas dan garis bawah keluarga Fang. Tetapi ini orang, mereka telah benar-benar kehilangan intinya. Saya pikir, untuk menunjukkan ketulusan kita kepada keluarga Situ, kita harus menyerahkan pasangan termuda kepada mereka terlebih dahulu. Anak-anak dari keluarga Fang tidak menyadari perubahan wajah Tuan Han dan Fang Winseng, dan mereka terus mendiskusikan masalah permintaan maaf kepada keluarga Situ setelah memastikan bahwa mereka harus meminta maaf kepada keluarga Situ, mereka sudah mulai berbicara tentang meminta maaf. Seseorang langsung mengusulkan untuk menyerahkan Fang Winsie dan istrinya ke keluarga Situ. Saya setuju dengan usulan ini. Kedua orang ini harus diserahkan kepada keluarga Situ. Segera setelah proposal orang itu keluar, segera ada ledakan suara pendukung. Ngomong-ngomong, mereka berdualah yang menyebabkan keluarga Fang kita menghadapi masalah hari ini. Itu benar, jika mereka tidak terlalu memanjakan putri mereka dan membiarkan putri mereka yang berharga menyebabkan bencana seperti itu, keluarga Fang kami telah menikah dengan keluarga Situ sekarang, dan Fang kami, saya bahkan tidak tahu betapa mudahnya hidup bagi keluarga saya. Sekarang, Begitu Fang Winsie dan istrinya disebutkan, semua anak dari keluarga Fang langsung mengecam dengan marah. Dan semakin banyak mereka berbicara, semakin marah dan gelisah mereka jadinya. Ketika Fang Winsie dan istrinya disebutkan, mereka tampaknya telah menemukan pelampiasan emosi mereka. Mereka dihina oleh keluarga Situ dan diejek oleh orang lain segala macam keluhan dilontarkan pada Fang Winsie, istrinya dan Fang Ting Ting. Mereka tidak dapat membalas dendam pada keluarga Situ, dan mereka tidak dapat mencari keadilan dari keluarga Situ, tetapi mereka dapat mencela Fang Winsie dan istrinya. Dan mereka tidak berpikir ada yang salah dengan apa yang mereka lakukan. Dari sudut pandang mereka, Fang Ting Ting melakukan ini. Anak bermarga yang melarikan diri, dan keluarga Fang mereka sekarang menjadi mertua keluarga Situ. Saya tidak tahu betapa nyamannya hari-hari mereka. Alasan mengapa Fang Ting Ting bisa mengenal Dhani adalah karena Fang Winsie dan istrinya menuruti keinginannya. Jika Fang Winsie dan istrinya tidak mengirim putri mereka Fang Ting Ting ke Beijing, Fang Ting Ting tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Dhani itu. Jadi, pada akhirnya, semuanya adalah kesalahan Fang Winsie dan istrinya. Fang Winsie dan istrinya yang menyebabkan keluarga Fang mereka menderita penghinaan yang begitu besar dan kehilangan muka sebesar itu, Fang Winsie dan istrinya yang membuat keluarga Fang mereka menghadapi situasi yang begitu sulit sekarang. Bab 1045 Mendengarkan anak-anak keluarga Fang itu dengan marah mencelah satu persatu, bahkan mengutuk Fang Winsie dan istrinya, dan semakin mereka memarahi, semakin bersemangat mereka, dan semakin mereka memarahi, semakin keterlaluan, Tuan Han merasa bahwa seluruh orang gemetar karena marah. Jika dia baru saja berhati dingin dan kecewa dengan anak-anak keluarga Fang ini, maka saat ini, dia benar, benar putus asa untuk anak-anak keluarga Fang ini. Anak yang tidak layak? Orang-orang ini benar-benar anak-anak yang tidak layak? Mengesampingkan masalah ini, haruskah Fang Winsie dan istrinya yang disalahkan? Bahkan jika Fang Winsie dan istrinya benar-benar melakukan kesalahan, Fang Winsie dan istrinya juga kerabat mereka? Itu saudara laki-laki mereka, ipar perempuan. Bahkan paman, bibi, dan orang tua mereka. Bagaimana mungkin orang-orang ini cukup kejam untuk mengutuk mereka dengan kata-kata yang kejam dan keji? Di mana letak kemesraan? Di mana hyun hyo? Kakak Fang mengajari saudara laki-laki mereka untuk menjadi harmonis, saling menghormati, dan menghormati orang yang lebih tua. Kemana mereka semua pergi? Apakah mereka semua diseret ke toilet? Apalagi, siapapun yang memiliki sedikit pemahaman dapat memahami bahwa Fang Winsie dan istrinya tidak dapat disalahkan atas masalah ini. Apa yang salah dengan mereka? Apakah salah mereka memiliki anak perempuan yang cantik? Apakah salah mereka mencintai putri mereka? Fang Winsie dan istrinya telah berkompromi dengan mereka sekali sebelumnya, dan mereka telah setuju untuk mengorbankan kebahagiaan putri tercinta mereka untuk memenuhi situasi keseluruhan keluarga Fang? Hanya saja mereka tidak peduli dengan kasih sayang atau kebaikan keluarga, sekarang setelah sesuatu terjadi secara tidak terduga, mereka benar-benar melemparkan semua tanggung jawab pada Fang Winsie dan istrinya. Apakah orang-orang ini masih manusia? Untungnya, Gadis Ting diizinkan pergi saat itu. Penatuahan selalu memiliki beberapa gumpalan di hatinya, bertanya-tanya apakah itu adalah pilihan yang tepat baginya untuk dengan sengaja menunda waktu untuk Fang Ting Ting dan Dani, tetapi pada saat ini, gumpalan penatuahan benar-benar menghilang. Pilihan pada saat itu benar-benar bijaksana. Kalau tidak, biarkan Gadis Ting ditinggalkan oleh keluarga situ untuk dihancurkan oleh bajingan keluarga situ itu, biarkan Gadis Ting mengorbankan kebahagiaan hidupnya untuk memenuhi bajingan ini yang tidak memiliki kasih sayang keluarga di depan mereka, maka dia adalah penyesalan yang sebenarnya. Pada saat yang sama, dia diam-diam bersuka cita karena wanita tua itu tidak diizinkan menghadiri pertemuan keluarga Fang. Jika wanita tua itu melihat wajah tidak bermoral dari anak-anak keluarga Fang ini, dia mungkin akan sangat marah sehingga dia akan pergi ke Jiukuan untuk mencari kakak laki-laki Fang. Anak-anak yang tidak layak ini dihadapkan pada penghinaan besar yang dibawa oleh keluarga situ ke keluarga Fang, tidak memiliki keberanian untuk menghadapi dan melawan, tetapi mereka bahkan berpikir untuk mengorbankan kerabat mereka untuk menyenangkan keluarga situ tetaplah hidup dengan cara yang menyanjung ini. Diam, Pak Tua! Akhirnya, Han Tua menghela nafas lega. Dia melihat anak-anak dari keluarga Fang yang masih mengkritik keras Fang Wenjie dan istrinya, menghitung kejahatan ke Ji mereka dan murid-muridnya menjadi dingin. Tuan Han? Semua mata tertuju pada Tuan Han. Ketika semua orang melihat wajah Tuan Han yang sembab, semua orang bingung dan bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Tuan Han tiba-tiba marah, tetapi melihat kemarahan Tuan Han, mereka masih merasa di dalam hati. Cukup menakutkan. Belum lagi status dan prestise Han Lao di keluarga Fang. Hanya aura yang terpancar dari tubuh Han Lao bukanlah sesuatu yang mampu mereka beli. Bahkan Fang Wenjeng memandang Tuan Han dengan hati-hati, bahkan tidak berani menarik nafas. Kalian semua dengarkan orang tua itu? Pena Tuan Han melihat sekeliling pada anak-anak keluarga Fang ini dan mengangkat alis abu-abunya, selama orang tua ini masih hidup, keluarga Fang tidak akan menyerahkan anak-anak keluarga Fang untuk menjilat keluarga situ. Jika kamu ingin menjual kerabatmu untuk menyenangkan keluarga situ, kamu harus menemukan cara untuk melangkahi mayat lelaki tua itu. Setelah selesai berbicara, Tuan Han mengabaikan reaksi anak, anak keluarga Fang dan langsung pergi. Dia benar-benar tidak ingin melihat wajah nakal anak-anak keluarga Fang ini lagi. Bahkan jika dia melihat kedua kali, dia merasa akan dibunuh oleh mereka. Begitu Tuan Han pergi, semua anak dari keluarga Fang mau tidak mau saling memandang di aula. Ini, bos, apakah Tuan Han salah paham dengan kami? Kami juga memikirkan situasi keseluruhan keluarga Fang kami. Setelah lama terdiam, Fang Wendong berbicara lebih dulu, menatap Fang Wensheng dengan ekspresi polos di wajahnya. Ya, kami juga untuk keluarga Fang. Yang lain dengan cepat bergemas setuju. Ketika menjadi untuk keluarga Fang, wajah mereka, yang sedikit malu dengan kata-kata lelaki tua itu, semuanya menjadi normal kembali, dan mereka semua merasa telah menemukan dukungan dan alasan yang kuat. Ayo pergi, semuanya. Masalah ini akan berhenti di sini, dan tidak ada yang akan membicarakannya lagi. Fang Wensheng melirik Fang Wendong, lalu ke anggota inti keluarga Fang lainnya, dengan tatapan lelah di matanya, dia melambaikan tangannya secara langsung. Meskipun dia sangat tidak puas dengan Fang Wenjie dan istrinya, bahkan membenci di dalam hatinya, dia benar-benar merasakan di dalam hatinya bahwa kesenangan Fang Wenjie dan istrinya Fang Tingting adalah karena perilaku Fang Tingting yang disengaja membayar. Setelah Fang Tingting pergi dengan Dhani, dia memanggil Fang Wenjie dan istrinya dan memarahi mereka dengan keras. Setelah itu, dia menempatkan Fang Wenjie dan istrinya sebagai tahanan rumah, dan kebebasan serta komunikasi mereka semua diawasi. Dituduh, dan bahkan pernah berpikir untuk memaksakan sansi hukum keluarga tertentu atas mereka. Tapi tadi, ketika dia mendengarkan orang-orang ini mengutuk Fang Wenjie dan istrinya, dia juga merasa bahwa dia tidak tahan lagi, dan dia juga merasakan semacam rasa yang sangat tidak enak di hatinya. Sedikit dingin. Seperti yang dikatakan Tuan Han, tidak peduli betapa berbedanya Fang Wenjie dan istrinya, mereka tetap kerabat mereka. Bagaimana mereka bisa begitu keren? Mereka dapat melakukan ini pada Fang Wenjie dan istrinya hari ini? Apakah mereka akan melakukan hal yang sama pada Fang Wenjie lain kali? Bos, kubilang jangan bahas itu lagi. Fang Wendong ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi begitu dia membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh Fang Wenjie. Dalam kasus langkah Fang Wenjie, wajah Fang Wendong menjadi dingin, dan nadanya juga jarang dingin. Anak-anak keluarga Fang lainnya awalnya ingin mengikuti Fang Wendong dan membujuk Fang Wenjie, tetapi setelah melihat ekspresi dingin dan jelek Fang Wenjie dan merasa bahwa Fang Wenjie tampaknya telah kehilangan kesabaran, mereka segera shikwan menelan kata-kata itu dengan bijak dan menundukkan kepala dengan patuh. Satu demi satu. Tidak peduli apa, Fang Wenjie juga kepala keluarga Fang, memegang kekuatan finansial keluarga Fang di tangannya, jadi dia masih memiliki otoritas. Setelah menyelesaikan kalimatnya dengan dingin, Fang Wenjie tidak mengatakan apa-apa lagi, berbalik dan berjalan menuju ruang belakang. Melihat Fang Wenjie berbalik dan pergi, wajah Fang Wenjie menjadi pucat dan pucat untuk beberapa saat, dan sosoknya bergerak maju, tanpa sadar ingin mengejar dan mengatakan sesuatu, tetapi sorot matanya dia ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi dalam akhirnya dia tidak mengejar, dan tidak mengatakan apa-apa setelah terdiam beberapa saat. Dia juga berbalik dan pergi diam-diam. Melihat Fang Wenjie pergi, anak-anak keluarga Fang lainnya juga segera meninggalkan rumah tua itu. Kecuali Fang Wenjie, yang merupakan kepala keluarga Fang, yang tinggal di rumah tua ini, tidak ada anak dari keluarga Fang yang tinggal di rumah tua. Rumah tua tidak dapat menampung begitu banyak anak, dan mereka tidak-tidak suka juga tinggal di rumah tua seperti rumah tua, dibandingkan dengan berbagai rumah besar yang mereka miliki di luar. Rumah tua itu sudah tua dan bobrok di mata mereka, dan tidak nyaman untuk tinggal bahkan untuk sesaat. Bab 1046 Apakah kamu sudah menemukan seseorang? Di vila Situ Wenqiang. Mata Situ Wenqiang merah. Dia secara alami menerima berita yang diumumkan oleh ayahnya Situ Tianyi. Dia tidak memiliki pendapat tentang pengaturan ayahnya Situ Tianyi, karena dia tahu bahwa meskipun dia memiliki pendapat, itu tidak ada artinya kesombongan Situ Tianyi tidak hanya untuk orang luar, bahkan untuk dia, putra satu-satunya sama-sama mendominasi. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia tidak pernah menolak dan berhasil dalam hal-hal yang diatur oleh Situ Tianyi. Jadi seiring waktu, dia terbiasa tidak melawan. Terlebih lagi, untuk masalah ini, dia sendiri tidak punya alasan untuk menolak. Lagi pula, menikah dengan siapapun adalah hal yang sama baginya. Dia ingin menikahi Fang Ting-Ting sebelumnya, dan itu bukan karena hatinya. Saya sangat menyukai Fang Ting-Ting begitu banyak, tetapi Fang Ting-Ting tidak boleh menikah, tetapi karena simpul di hatinya. Adapun hidup dan mati keluarga Fang, dia bahkan tidak peduli. Dia bahkan senang melihat akhir dari keluarga Fang. Keluarga Fang adalah keluarga yang tidak berguna yang bahkan tidak bisa menjaga anak perempuannya sendiri. Rumah nenek? Dia sama sekali tidak memperhatikan berita yang diumumkan oleh ayahnya. Tatapannya selalu terfokus pada satu hal, dan itu adalah berita tentang Dhani dan Fang Ting-Ting. Meskipun Fang Ting-Ting bukan lagi tunangannya saat ayahnya mengumumkan pernikahannya dengan keluarga Kin, di dalam hatinya, Fang Ting-Ting masih miliknya, si Tuwen Qiang. Dia tidak akan pernah membiarkan Fang Ting-Ting bersama pria lain. Terutama pria ini adalah Dhani. Pria yang sangat membuatnya jijik. Masalah Dhani dan Fang Ting-Ting adalah duri di hatinya. Jika mereka berdua tidak ditemukan sesaat, duri di hatinya ini tidak bisa dicabut, dan itu akan selalu menyakiti hatinya. Belum. Seorang pria parubaya yang berdiri di depannya memiliki wajah pucat, dengan keringat bercucuran dari dahinya. Bahkan jika jaraknya setidaknya 3 meter dari si Tuwen Qiang, dia masih bisa merasakan bahwa si Tuwen Qiang seperti selongsong mesiu yang akan meledak. Hatinya penuh ketakutan dan ketakutan, dia tidak tahu apakah kemarahan si Tuwen Qiang akan meledak secara langsung, menghancurkannya berkeping-keping. Sudah satu jam, satu jam penuh. Kamu sampah, kamu belum menemukan siapapun. Si Tuwen Qiang menatap bawahan di depannya, seolah-olah matanya akan terbakar, membakar pria di depannya sampai mati. Tuan Qiang, kami. Pria parubaya itu hendak menangis. Dia benar-benar melakukan yang terbaik. tapi aku benar-benar tidak bisa menemukan kedua orang itu. Tapi si Tuwen Qiang, yang berada dalam keadaan seperti itu dihadapannya, jelas tidak mau mendengarkan penjelasannya. Ke atas. Tuan muda, tenanglah. Dan tepat ketika pria parubaya itu merasa bahwa dia akan putus asa dan akan mati, tetua Chu yang ada di sampingnya berbicara. Ya, ya, tenang. Pria parubaya itu terus mengangguk dalam hatinya, menyetujui 10 ribu apa yang dikatakan tetua Chu. Kata-kata penatua Chu masih berhasil. Setelah mendengar kata-kata penatua Chu, si Tuwen Qiang untuk sementara membungkam suaranya. Bukan karena temperamen si Tuwen Qiang menjadi lebih baik, tetapi ketika Tuan Chu berbicara, dia menahan nafas, memaksa si Tuwen Qiang untuk tenang sementara. Ekspresi penatua Chu juga sangat jelek. Dia masih belum menemukan Dani dan Fang Ting Ting. Dia juga sangat cemas, sangat tidak puas, dan sangat tidak bahagia, tetapi dia tahu betul bahwa tidak ada gunanya cemas. Saat ini, yang terpenting adalah menenangkan diri dan dengan serius mencari cara untuk menemukan seseorang. Apakah kamu sudah menemukan semua tempat yang harus kamu cari? Penatua Chu memandang pria parubaya itu. Saya benar-benar telah mencari di semua tempat yang dapat saya temukan, dan saya telah mencari di semua tempat yang dapat saya periksa. Pria parubaya itu berkata dengan cepat. Pikirkan baik-baik, apakah ada yang kurang? Penatua Chu bertanya dengan sabar. Ada yang kurang? Tidak. Ah, ada satu tempat yang tidak ku cari. Setelah pria parubaya itu merenung sejenak, dia hampir secara tidak sadar ingin mengatakan bahwa tidak ada yang hilang, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kalau begitu tunggu apa lagi? Cari saja. Mendengar pria parubaya itu sangat merindukan sesuatu, si Tuen Kiang langsung berkata marah dengan mata merah. Tuan muda Kiang, tempat itu sulit dicari. Pria parubaya itu tampak cemas. Tidak mudah untuk memeriksanya. Tempat apa yang kamu bicarakan? Jantung penatua Chu berdetak kencang. Halaman nomor satu Komite Partai Provinsi. Kata pria parubaya itu. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, penatua Chu menarik nafas dalam-dalam dan terdiam. Tempat ini sangat sulit untuk diperiksa. Si Tuen Kiang juga terdiam. Belum lama ini, mereka baru saja memeriksa halaman nomor satu. Betapapun sombomnya keluarga situ, mereka tidak akan berani memeriksa halaman nomor satu lagi dan lagi. Kecuali tempat itu, apakah kamu sudah memeriksa yang lainnya? Setelah terdiam beberapa saat, penatua Chu menatap pria parubaya itu lagi. Memeriksa semuanya. Pria parubaya itu mengangguk setuju, termasuk beberapa properti keluarga Tang dan tempat keluarga besar di Barat Daya, saya telah memeriksa semuanya. Mendengar jawaban afirmatif pria parubaya itu, penatua Chu memandang si Tuen Kiang. Semua tempat sudah diperiksa, hanya halaman nomor satu yang belum diperiksa. Apakah Anda ingin memeriksa mencari tahu dan mencari tahu dani. Dan saat si Tuen Kiang sedang berjuang di dalam hatinya, ponsel pria parubaya itu tiba-tiba berdering pelan. Pria parubaya itu dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menyalakan layar. Dan setelah melirik ke layar, kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan muncul di wajahnya. Tuan Kiang, tetua Chu, kabar baik, akhirnya kita punya petunjuk. Pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan tidak sabar untuk melaporkan berita terbaru kepada si Tuen Kiang dan Tuan Chu, kami baru saja menerima berita terbaru bahwa kami menemukan Mercedes-Benz yang mencurigakan mobil itu telah diselingi di perkotaan barat daya area, Mercedes-Benz ini sangat lecik dan telah menghindari pos pemeriksaan yang kami siapkan beberapa kali. Kami curiga kedua orang itu ada di dalam Mercedes-Benz ini. Kalau begitu tunggu apa lagi, segera mencegat dan menangkap orang. Di mana Mercedes-Benz itu sekarang? Semangat si Tuen Kiang terangkat. Kami sedang mengunci, tolong tunggu sebentar, Tuan Kiang, ini harus segera dikunci. Pria paruhbaya itu berkata dengan cepat. Saat berbicara, ponselnya berdering lagi. Kami datang. Pria paruhbaya itu berkata, lalu dengan bersemangat mengangkat teleponnya dan melihatnya. Dan hanya dengan melihatnya, kulit pria paruhbaya itu tiba-tiba berubah. Di mana? Apakah dia menyelinap keluar dari Southwest City? Baik si Tuen Kiang dan Tuan Cu menatap pria paruhbaya itu dengan saksama, menunggu hasilnya, merasakan perubahan di wajah pria paruhbaya itu, hati mereka tenggelam. Tidak menyelinap keluar dari Southwest City, tapi ada ekspresi aneh di wajah pria paruhbaya itu. Tidak meninggalkan Southwest? Si Tuen Kiang dan Tuan Cu menghela nafas lega, selama Dani tidak meninggalkan Southwest. Di mana itu? Apa yang kamu lakukan, ibu mertua? Ekspresi si Tuen Kiang menjadi gelap. Mercedes, Benz ini pergi ke halaman nomor satu. Melihat si Tuen Kiang tampak marah, pria paruhbaya itu dengan cepat mengungkapkan lokasi mobil tersebut. Bab 1047 Mendengarkan jawaban pria paruhbaya itu, ekspresi penatu Acu dan si Tuen Kiang berubah hampir bersamaan. Mereka akhirnya tahu mengapa ekspresi pria paruhbaya itu begitu aneh. Satu-satunya tempat yang tidak mereka temukan adalah halaman nomor satu. Tapi mobil ini baru saja masuk ke halaman nomor satu. Apakah kamu yakin? Ekspresi penatu Acu menjadi gelap. Oh, Cu, mobil ini masih ada di gerbang halaman nomor satu. Pria paruhbaya itu tersenyum kecut. Jika dia tidak memiliki jawaban yang pasti, bagaimana mungkin dia berani melapor kepada mereka? Hati si Tuen Kiang dan penatu Acu tenggelam pada saat bersamaan. Dhani pergi ke halaman nomor satu. Tidak diragukan lagi ini adalah jawaban terakhir yang ingin mereka dengar. Bukan hanya karena halaman nomor satu lebih merepotkan dan sulit ditemukan, tetapi juga karena fakta bahwa Dhani He pergi ke halaman nomor satu itu sendiri. Mengapa Dhani pergi ke halaman nomor satu? Apa hubungan antara Dhani dan orang nomor satu? Tuan Kiang, Tetua Cu, di mana kita sekarang? Pria parubaya itu memandang keduanya dengan tatapan ingin tahu. Ini tentang halaman nomor. Periksa! Situ Wen Kiang mengertakan gigi. Pergi dan periksa segera. Jika Anda menemukan bahwa mereka memang berada di halaman nomor satu, harap segera beritahu kami. Jadi bagaimana dengan halaman nomor satu? Jadi bagaimana dengan nomor satu? Di barat daya, keluarga situ mereka adalah yang nomor satu. Tidak peduli siapa, jika dia berani menutupi dan memanjakan Dhani dan Fang Ting Ting, dia adalah musuh keluarga situnya. Mereka, keluarga situ, akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk saling menjatuhkan. Ya. Merasakan ketegasan dan pandangan membunuh di mata si Tuan Kiang, ekspresi pria parubaya itu berubah sedikit dingin, dan setelah jawaban hormat, dia segera mundur, siap melaksanakan keputusan si Tuan Kiang. Jika dia ingin memeriksa tempat lain, dia bisa mengirim pesanan dengan ponselnya, tetapi memeriksa halaman nomor satu bukanlah masalah sepele, dia harus berhati-hati, dan dia harus membuat persiapan dan rencana yang matang secara langsung. Tuan, saya telah menemukan informasi tentang anak bermargaya itu. Pencakar langit tertinggi di kota barat daya terletak di kantor situ Tianyi di lantai paling atas. Seorang pria parubaya berdiri dengan hormat di depan meja situ Tianyi, melaporkan situasi dan berita terbaru ke situ Tianyi. Hah! Begitu situ Tian meletakkan dokumen di tangannya, dia menatap pria parubaya itu. Anak itu seharusnya pergi ke halaman nomor satu. Pria parubaya itu berkata dengan sedikit ekspresi. Halaman nomor satu? Sosok situ Tianyi duduk sedikit hampir seperti refleks yang terkondisi, dan matanya yang panjang dan sipit tiba, tiba menjadi tajam. Berita itu benar. Dengan probabilitas lebih dari 99 persen, pada dasarnya tidak ada yang salah. Pria parubaya itu mengangguk setuju. Saat dia mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan menambahkan, juga, Tuan Muda Kiang, sepertinya seseorang telah mengirim seseorang untuk memeriksa halaman nomor satu. Apakah tangguan ada di halaman nomor satu? Situ Tianyi tidak mengungkapkan atau menanggapi suplemen pria parubaya itu, seolah-olah dia tidak memiliki suplemennya, dia hanya mengangkat alisnya dengan ringan. Tangguan. Mendengar situ Tianyi dengan santai menyebut nama ini, hati pria parubaya mau tidak mau melompat dengan keras. Tangguan, ini orang nomor satu di Provinsi Barat Daya. Melihat ke seluruh South West, saya khawatir orang di depan saya yang berani menyebut nama ini begitu saja. Sekretaris Tang baru saja meninggalkan halaman nomor satu setengah jam yang lalu, dan konon dia pergi untuk memeriksa kota dan kabupaten di bawah. Pria parubaya itu menjawab dengan hormat. Sebagai orang kepercayaan Situ Tianyi, ini bukan hanya tentang setia, tetapi juga memiliki kemampuan dan kehati-hatian yang cukup. Misalnya, untuk setiap pertanyaan yang mungkin diajukan Situ Tianyi, menyiapkan jawaban secara mendetail dan memberikan informasi yang cukup adalah salah satu kualitas yang diperlukan. Dan kali ini, sejak dia melapor ke Situ Tianyi tentang halaman nomor. Tentu saja, Situ Tian berani memanggil Tang Guoan dengan namanya secara langsung, tetapi dia tidak berani. Bahkan di kantor Situ Tianyi, di mana sama sekali tidak mungkin bagi siapapun untuk mematamatai dia, dia tetap dengan jujur mempertahankan rasa hormatnya yang diperlukan untuk Tang Guoan. Meninggalkan Southwest City setengah jam yang lalu, mata Situ Tianyi tiba-tiba menjadi dingin dan dia menatap pria paruhbaya itu dengan tajam. Ya, ya. Pria paruhbaya itu tidak menyangka Situ Tian tiba-tiba menjadi begitu ganas dan dia hanya bisa panik untuk sementara waktu. Kapan kamu mengetahui bahwa anak bermargaya pergi ke halaman nomor satu? Situ Tianyi terus bertanya. Ditemukan belum lama ini, tapi menurut informasi kami, mobil ini mungkin. Pak, apa maksudmu? Di tengah jawaban pria paruhbaya itu, ekspresinya berubah. Pada saat ini, dia mengerti apa yang dimaksud Situ Tianyi dan juga mengerti mengapa mata Situ Tianyi tiba-tiba menjadi tajam sekarang. Tang Guoan mengirim orang keluar dari Barat Dayah. Aku akan segera memeriksa kemana Sekretaris Tang pergi dan aku akan segera mengatur agar orang-orang mengejarnya. Setelah pria paruhbaya itu selesai berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya dan membuat pengaturan. Tidak perlu. Situ Tian melambaikan tangannya secara langsung. Mengejar sekarang? Sudah setengah jam, bagaimana kita bisa menyusul? Kemana perginya Tang Guoan? Mereka berdua akan sangat bodoh? Apakah dia akan selalu mengikuti Tang Guoan? Saya khawatir mereka berdua akan turun dari mobil dan pergi begitu mereka meninggalkan Southwest City. Mereka bahkan tidak perlu keluar dari jalan raya. Mereka cukup mengganti mobil di jalan raya dan pergi. Tuan Situ? Pria paruhbaya itu memandang Situ Tianyi dengan bingung. Bukankah Tuan Situ sangat mementingkan dan itu dan harus menangkapnya? Kenapa kau tidak mengejarku? Meski setengah jam telah berlalu sekarang, mungkin bukan tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan. Kamu pergi ke keluarga Fang dan minta mereka menyerahkan Fang Wenjie dan istrinya. Situ Tianyi berkata dengan tenang. Ini, akankah mereka menyerahkannya? Pria paruhbaya itu segera mengerti apa yang dimaksud Situ Tianyi dan hatinya sedikit gemetar, dia ragu sejenak, tetapi dia masih berbicara. Apakah mereka tidak berani membayar? Situ Tian bertanya balik. Begitu. Aku akan segera melakukannya. Pria paruhbaya itu menarik nafas dalam-dalam, menjawab dengan hormat, berbalik dan berjalan keluar kantor. HMPH, Anda menyinggung keluarga Situ saya dan Anda masih ingin melarikan diri? Jika Anda bisa lari ke biksu, saya ingin melihat apakah Anda masih bisa lari ke kuil. Situ Tianyi mengabaikan pria paruhbaya yang meninggalkan kantor, matanya tertuju pada jendela dari lantai ke langit-langit di depannya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, menimbulkan seringai mengejek. Meskipun krisis wajah keluarga Situ pada dasarnya teratasi setelah rencananya yang cerdik untuk menarik gaji dari dasar pot, anak bernama Dhani ini berani melakukan sesuatu untuk keluarga Situ dan dia hampir memberikannya kepada keluarga Situ. Reputasi telah membawa kerusakan besar dan membuat keluarga Situ menanggung malu yang tak terhapuskan, secara alami, dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Terlebih lagi, sekarang dia tiba-tiba mengetahui bahwa Dhani memiliki hubungan dengan Tangguan, Situ Tianyi tidak bisa membiarkan anak ini pergi begitu saja. Tangguan, Hei hei, sepertinya aku benar-benar tidak meremehkanmu saat itu. Anda benar-benar bukan lampu hemat bahan bakar. Saat memikirkan kata-kata Tangguan, mata Situ Tianyi langsung menjadi lebih dingin. Untuk waktu yang lama, orang-orang di seluruh Barat Daya merasa bahwa Tangguan adalah orang yang memiliki sedikit kemampuan. Sudah beberapa tahun sejak dia menjabat di Tiongkok Barat Daya. Belum lagi pencapaian politiknya yang luar biasa, dia bahkan memiliki perasaan yang lemah. Kehadiran, hampir tidak ada. Tetapi Situ Tianyi merasa bahwa pria ini tidak sederhana sejak awal, dia adalah rubah tua yang tidak mudah untuk dihadapi. Dia sangat kooperatif dan patuh, tetapi dia masih khawatir. Bahkan Tangguan yang lebih patuh dan kooperatif adalah semakin dia merasa bahwa orang ini berbahaya. Dan fakta selanjutnya juga membuktikan bahwa intuisinya memang benar. Selama beberapa tahun terakhir, Situ Tianyi telah melakukan trik yang tak terhitung jumlahnya untuk Tangguan baik secara terbuka maupun diam-diam, mencoba menjauhkan lelaki tua ini dari Barat Daya, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan berkali-kali. Jika bukan karena trik Situ Tianyi, dia bahkan akan membiarkan rubah tua dari luar ini mendapatkan pijakan yang kuat di Barat Daya. Anjing tua ini benar-benar bersembunyi cukup dalam. Ini benar-benar dapat ditolansi. Jika bukan karena lelucon pernikahan dengan keluarga Fang kali ini, saya khawatir dia harus menanggungnya selamanya. Seringai muncul di sudut mulut Situ Tianyi. Dalam benaknya, Dhani secara langsung diklasifikasikan sebagai bawahan Tangguan, dan dia secara otomatis mengarang sebab dan akibat dari insiden ini berpikir bahwa Dhani adalah bawahan Tangguan. Itu adalah Tangguan yang secara khusus dikirim untuk menghancurkan pernikahan antara keluarga Situ dan keluarga Fang. Ketika anak itu membawa pergi gadis keluarga Fang, Old Dog Tang pasti berpikir bahwa kali ini dia bisa memberikan pukulan telak bagi keluarga Situ saya. Itu benar-benar hampir membiarkan dia tunduk, tapi sayangnya, saya, Si Tuki, adalah seorang master, dan saya sudah siap. Saya tidak tahu ekspresi apa yang akan muncul di wajah Tanglaugou ketika dia mengetahui berita yang diumumkan oleh keluarga Situ saya. Pasti sangat mengasihkan, Sayang sekali kami tidak bisa melihatnya secara langsung. Situ Tianyi membayangkan ekspresi Tangguan ketika dia mendengar berita mereka, dan ekspresi penyesalan muncul di matanya. Suasana hati seperti ini seperti saat bermain catur, setelah lawan menggunakan gerakan yang menurutnya sangat pintar, tetapi dia sendiri yang sempurna retak, itu sama lihat ekspresi orang lain pada saat pertama. Anjing Tua Tang, Anjing Tua Tang, menurut Anda apakah dengan menghancurkan pernikahan antara keluarga Situ saya dan keluarga Fang, Anda dapat menghentikan keluarga Situ kami untuk maju? Jika ini masalahnya, Anda terlalu naif. Terlepas dari apakah ada pernikahan atau tidak, Situ Tianyi dan saya di keluarga Fang ditentukan. Pernikahan hanyalah selembar kain yang lebih baik jika Anda memilikinya, dan tidak masalah jika Anda tidak memilikinya. Tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan keluarga Situ saya. Siapapun yang menghalangi akan dihancurkan menjadi lumpur oleh roda besar keluarga Situ saya. Di mata Situ Tianyi, ada ekspresi dingin dan mendominasi.